Satu unit bus merek Mercedes-Benz menabrak dan tersangkut di jembatan layang atau flyover di Padang Panjang, Sumatera Barat pada minggu 30 Januari 2022. Akibat kejadian itu, atap bus copot dan setidaknya 17 orang mengalami luka-luka. Kabit Umas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Hatake Bayu mengatakan kejadian naas tersebut berlangsung pada minggu 30 Januari 2022 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada pun kondisi jalan pada saat kecelakaan dalam keadaan baik, cukup lebar dan lurus, serta dilengkapi dengan marka jalan. Selain itu, kondisi cuaca juga cerah, sehingga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kabut pagi menutupi pandangan para pengendara. Jadi menurutnya, sopir yang mengendari bus milik PT Sipirok Nauli tersebut diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Ada pun kronologinya, kata Satake bermula dari bus dengan nomor polisi BB7626LH tersebut datang dari arah Bukit Tinggi, hendak menuju Provinsi Jambi melalui kota Padang Panjang. Sesampainya di Padang Panjang, ternyata terdapat flyover di jalur yang akan dilewati. Sopir tak sempat berhenti karena bus melaju kencang hingga menabrak flyover. Kejadian itu membuat atap bus terlepas dan 17 penumpang mengalami luka. Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Tariono menjelaskan, ada dua rambu yang dipasang sebelum flyover, yaitu larangan lewat bagi bus dan truk. Kemudian rambu ketinggian 2,2 meter jelang lorong flyover. Diduga sopir tak melihat rambu karena kondisi pagi buta dan ditambah dengan laju kendaraan yang cukup kencang. Saat ini para korban tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara sopir bus yang kabur masih dalam pencarian. Di sisi lain, kepolisian merilis data ke-17 korban yang terlibat dalam kecelakaan naas ini. Ke-17 korban tersebut adalah Ervina asal Padang Sidempuan, Mardiana Siregar asal Tapanuli Selatan, Almaidah Wardaniyah Pulungan asal Tapanuli Selatan, Menari Gea asal Padang Sidempuan, Asdin Sigalingging asal Pagaran Tapanuli Utara, Masarullah Hagu asal Padang Sidempuan. Kemudian Esra Lamrita BR, Nidaria Gea, Supriyadi Siregar, Deliana, Monalisa Sipahutar, Rizki Sinaga yang seluruhnya berasal dari Padang Sidempuan. Kemudian Esra Lamrita BR, Nidaria Gea, Supriyadi, Deliana, Monalisa Sipahutar, dan Rizki Sinaga yang seluruhnya berasal dari Padang Sidempuan. Berikutnya Ayuserina Devianti, Derminasi Manjuntak, Nargondo Sinaga, serta Supriyadi Siregar yang semuanya berasal dari Padang Sidempuan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Haksikan dari Tribun Jateng Update, hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.